Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 4, Sekjen beserta para dirigen dan jajarannya, menyikapi serta mencermati anggaran Kementerian Pertanian di 2023, realisasinya ini baru tercapai kurang lebih 50%. Sementara itu waktu efektif yang harus diselesaikan tahun 2023 ini tinggal kurang lebih 3 bulan lagi. Tentu ini harus segera, sejar tayang, mengingat kondisi persoalan kita saat ini yang kita hadapi kaitan dengan kemarau panjang. Persoalan antara lain kekeringan ya, di lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh Indonesia, sehingganya kami mendorong percepatan, anggaran-anggaran yang sudah diusulkan itu harus segera dirisasikan. Contoh misalkan program untuk pembuatan embung atau revitalisasi embung, sumur dalam, kompanisasi, serta yang lainnya, terutamanya juga pupuk, ini mohon menjadi perhatian besar. Jangan terlihat seperti santai saja. Sementara petani di sana sudah cukup menjerit dengan menghadapi kondisi kemarau panjang ini. Masa tanam juga ini harus segera diperhatikan. Dengan adanya intervensi dari Kementerian Pertanian, tidak bisa petani kita dibiarkan untuk melakukan penanaman itu sendiri, tanpa dikontrol, dengan mengoptimalkan fungsi dari penyuluh kita. Berikutnya juga, program untuk pemberian pulsa bagi para penyuluh, DAPIL saya juga, jadi belum ada realisasi, masih 0. Nah mohon ini juga menjadi perhatian dari Kementerian Pertanian. Hal yang lainnya juga, saat musim tanam di masa kemarau panjang ini, tentu mendorong kepada DAPIL dan tanaman pangan juga agar memberikan mungkin bibit atau benih yang berkualitas, yang memang juga bisa menyesuaikan terhadap kondisi kekeringan untuk lahan petani kita. Untuk pagu anggaran 2024, mencermati bahwa anggaran pertanian di 2024 ini kan mengalami penurunan yang luar biasa, 14,6 triliun. Belum ditambah lagi dibebankan dalam rangka pemenuhan pangan di wilayah perbatasan. Saya mungkin kurang agak setuju, seandainya ini merupakan penugasan in press bentuknya, yang seharusnya memang tidak digelontorkan masuk kepada pagu anggaran Kementerian Pertanian. Bila perlu berapa triliun untuk pemenuhan pangan di wilayah perbatasan ini, harusnya diberikan alokasi tersendiri. Melalui penugasan mungkin PM, Pak, diberikan penambahan untuk Kementerian Pertanian. Di samping itu juga, dan melihat pagu anggaran yang disampaikan, ini kurang ada keseimbangan. Sudah pagu anggarannya berkurang, kecil 14,6 triliun. Dalam penyusunan perencanaannya juga, sepertinya belum memenuhi aspek mungkin keadilan bagi pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh petani kita. Contoh misalkan, masih saja Kementerian Pertanian ini membuat menyusun perencanaan anggaran dengan anggaran perbandingan kaitan dengan dukungan manajemen ini terlalu besar, 4 triliunan. Sebut saja di sini seperti, saya mengoreksi dari rincian kegiatan utama kesekcienan kita. Contoh misalkan, koordinasi dan perencanaan kerjasama luar negeri bidang pangan dan pertanian. Dari total keseluruhan dengan kegiatan program prioritasnya adalah pelaksanaan koordinasi dan kerjasama luar negeri bidang pangan dan pertanian. 10 miliar lebih. Ini sebetulnya mau melakukan kerjasama apa dan seperti apa dengan 8 kesepakatan, 4 kesepakatan dan 3 kesepakatan. Tolong kesepakatan-kesepakatan ini juga disampaikan kepada kami supaya kami juga paham dan mengerti. Serta kalaupun itu memang layak untuk bisa dilakukan bentuk kerjasama dalam rangka mungkin peningkatan ekspor pangan kita, ini akan kita dukung. Tapi dalam kondisi seperti ini, kondisi paceklik seluruh dunia juga sama, pasti mereka juga seluruh dunia akan mengeram untuk tidak melakukan ekspor ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Karena ini kondisinya perubahan iklim ini sedunia, bukan hanya Indonesia. Nah ini tolong sekira untuk bisa dijelaskan, kalaupun ini tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Tolong dialihkan saja ke beberapa program yang memang langsung menyentuh kepada persoalan yang ada di pertanian dan petani kita. Berikutnya ini juga ada program masih di keseksenan pengelolaan keartipan Tata Usaha Rumah Tangga dan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Pertanian, Layanan Umum dan Rumah Tangga Kementerian Pertanian. Ini luar biasa fantastis, 19,3 miliar. Mohon kiranya juga untuk ikat pinggang lah gitu, untuk tidak terlalu banyak-banyak dianggarkan di sini. Walaupun itu menjadi kebutuhan sehari-hari, paling tidak diefesiensikan untuk bisa mendukung ke program yang lain. Selain itu, saya juga ini menyoroti di dirjen PSP, adanya perubahan mekanisme penyaluran subsidi pupuk yang awalnya memang dilakukan untuk diberikan dalam bentuk subsidi pupuk menjadi subsidi langsung ke petani. Apakah memang kebijakan ini akan diberlakukan, serta bagaimana perkembangannya? Ini mohon informasinya. Untuk didian tanaman pangan, mengapresiasi ya, adanya kegiatan atau program dalam langkah pengembangan pangan lokal. Ini saya kira ini menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian sebagai langkah yang memang strategis untuk menjaga ketahanan pangan kita. Termasuk di Provinsi Banten, mohon diperhatikan Pak Wandi, untuk benih, talas beneng, dan lain sebagainya. Untuk didian perkebunan, kami juga mendorong agar didian perkebunan ini jangan seperti tidak ada gairah ya, mengingat persoalan minyak, kelangkaan minyak dan sebagainya, seperti tidak memiliki gairah, ini mendorong agar lebih ditingkatkan produktivitas komoditas keunggulannya. Mungkin bisa bekerjasama melalui swastanisasi mungkin, atau carilah inovasi terobosan yang lain, agar sektor komoditas dari perkebunan ini tidak, tidak apa namanya, tidak signifikan atau lemah. Untuk, yang lainnya ini didian PKH. Untuk didian PKH, dengan banyaknya penyakit ya, di masalah kesehatan hewan ini, mohon juga ini ada optimalisasi dalam rangka mengantisipasi ini penyakit antrak di beberapa daerah. Mungkin itu yang dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. padaing.